Tunjukin dong, karena tersisa berapa Ad Suceded, sisa 16 detik berarti Klaim dari Luigi atau Ri itu memang bener ya Iya, sekitar 2 menit 40 detikan berarti ya Segitulah ya Ya itu karena kita nyantai-nyantai Iya, gimana kalau lebih cepat kan Lebih cepat lagi Halo Neters Halo Neters Ya, ketemu lagi sama gue nih Tapi sekarang gue gak sendiri Gue sama Nabil disini Kita mau ngapain Nabil disini nih Kok berdua tuh men-temenan Biasanya kan Mas Aldi gak ada Betul Biasanya lu doang atau gue doang Itu juga udah lama sih Nah jadi malam ini tuh kita Mau nge-review sebuah produk nih Boleh, nge-review apa tuh Dia produknya dari Luigi Luigi, Luigi gue pernah Waktu itu Simple Configuration pernah Nah, nama produknya itu Riyi Dia kayak mirip-mirip Luigi Tapi buat yang Ya, kelas-kelas Soho lah Kelas-kelas Soho Cafe atau rumah Kelas kecil lah ya Iya Ini salah satu contoh produknya nih Kita lihat Tuh Ini Access Point ya Kok namanya tetep ada Riyi ya? Kenapa ya? Karena dia kan keluarganya Riyi nih Jadi masih ditulisnya Riyi disini Padahal disini ini bahasa Mandarinnya Itu sebenarnya artinya Riyi Oh gitu Oke, oke Jadi keren kan Jadi Riyi Riyi gitu Oke, oke Nah ini Kita bahas apa dulu nih Access Point ya? Access Point Ini RG-RAP 2200 Bahannya sih Plastik sih ya Tapi memang kalau misalkan Access Point indoor Justru bahannya harus yang enteng Iya sih Karena kan di mounting di Di mounting di plafon Plafon, benar Kalau keberatan jatuh Iya, betul sekali Ini nih Paling setengah kiloan nih Jadi di mounting di Plafon-plafon rumahan juga kuat Oke gitu Terus Kita lihat fiturnya ada apa aja tuh Di situ Oh, portnya ada dua Biasanya kan wireless-wireless Portnya satu doang lah ya Iya, biasanya untuk POE doang nih POE Nah, ini uniknya nih ada dua Satu bisa buat wireless Betul Satunya bisa ke PC by wired kan Iya, jadi satunya nih Ke switch nih kan Untuk power on-nya dia Betul Terus nanti satunya ke PC-nya dia Jadi bisa buat wireless Bisa buat LAN-nya juga Betul, betul, betul Oke, apa lagi nih Ada apa lagi Terus nih yang kedua Kita ada produknya Rigi yang switch Ini switch? Switch Coba gue liat Dari bahannya sih Ini rigid banget sih ya Untuk sekelas Soho Itu metal sih itu bahannya Mirip-mirip metal Ya memang metal sih sebenernya Dan kerennya disini ada ininya loh Ada air flow-nya gitu loh Pembuangan udara Gak kayak Ya switch-switch Sekelas ini Maksudnya gak kepikirkan untuk Bikin air flow untuk Pembuangan udara Jadi kan dia adem Betul Dan disitu dia Ini unik Ini Ini pad port dan POE Wih dih Wah Kecil-kecil cabai-rabit juga nih Mantap sekali ini Waduh Pad port tapi POE coy Nah itu dia Kalau gak salah disitu ada uplinknya ya Sorry ini uplink Iya Coba deh Oh iya bener Uplink Uplink coy Jadi Antara uplink sama Sama untuk Untuk kebawahnya itu beda Jadi Empat port itu Literally bener-bener empat port Gak diganggu-gugat Gak diganggu sama yang Untuk uplinknya Oke Keren sih untuk sekelasnya Sekelasnya sih Keren Maksudnya kan dia kelasnya memang untuk yang small kan Betul-betul Untuk rumahan Ya untuk rumahan juga gak perlu switch gede-gede banget kan Betul-betul Apalagi kalau sekarang kan paling switch kita cari Minimal delapan port Elapan port Minimal 16 port Nah ini ada yang empat port nih Ini empat port Bisa Kalo butuhnya memang empat port kan gak Gak perlu beli yang port yang banyak-banyak kan Dan itu bisa dimanage loh Maksudnya bisa diconfig Jarang-jarang kan Nah itu dia Uniknya itu mungkin ya Unik kan Terus nih Ada apa lagi nih Produk selanjutnya Kalo diri ini Apa tuh Nyebutnya Ethernet gateway Bisa dibilang router lah Router Kurang lebih Iya Functionnya sama kayak router Ini ada empat port juga Ini bahannya sama kayak tadi ya Sama Metal Boleh Wah iya sih Ini rigid banget bahannya Rigid sih Portnya ada Ada satu, dua, tiga, empat Ada empat port Ada empat untuk last Dan satu untuk one juga Dan itu gigabit Jadi Gak Maksimal satu GBPS Nah itu dia Asik sih Dan ini kembali lagi nih Ini ada yang Port buat one nya Ada yang Lane Jadi Empat-empatnya Iya bener-bener buat ini Gak diganggu Gak diganggu Wah Bentar Aku kayaknya baru sadar deh Apa tuh Hmm Ada tombol resetnya coy Bukan Ada Jadi gak perlu takut nih Kita Lupa Lupa Aduh nih kita Konfliknya lupa Bagaimana Tinggal Colok Selesai Selesai Aman Betul sekali Ini unik banget sih Jadi Rigid tuh dia Di Infra tadi ya Ada Gateway Ada switch Ada access point Lengkap lah Dan Untuk harga segitu tuh Kualitasnya Wah Bukan main coy Kayak Beda kelas Beda kelas Jadi Sesuai tagline nya lah Sama Mbak Ines kemarin kan Murah dan berkualitas Oke Nah Bedanya Ruiji Sama Ri Apa tuh Fiturnya ya Fiturnya Fiturnya itu Ada beberapa yang beda nih Kalau misalkan di Ruiji itu kan ya Untuk enterprise ya Jadi kan ada Kayak Captive Portal Itu kan Ini banget kan Captive Portal kan Biasanya dipakainya Ya buat enterprise Jadi kayak data karyawannya Gitu-gitu kan Sama konsol Karena kalau misalkan Konsol itu kan Lebih ke arah yang Konfigurasinya udah Advanced banget nih Ya betul Jadi kalau misalkan Diri ini gak ada Karena memang Untuk easy network Easy Best practice banget lah ya Tinggal colok Colok-colok Selesai Dan salah satu fitur Yang dibanggakan nih Ada namanya Son Apa tuh Son Jadi itu tuh Self organizing network Apa tuh gimana tuh maksudnya Jadi network Yang terorganisir sendiri Maksudnya sendiri Itu gimana nih Jadi nih Jadi tuh Kita tinggal colokin aja nih Misalnya routernya lah Switchnya lah Atau access pointnya gitu kan Kita tinggal colok-colok Colok-colok Sampai akhirnya dia bisa Perek internet lah Secara logikalnya ya Ada access pointnya Nah nanti Dia tuh bakal Ngebar SSID Oh broadcast SSID SSID Terus Tulisannya RG Strip Serial numbernya Empat digit terakhir Dari serial numbernya Jadi nanti kita tinggal Connect ke SSID itu tuh Terus kita tinggal Buka Luigi Cloud Nambahin proyek baru Itu langsung Detek semua perangkatnya Oh gitu Cepat ya Cepat sih Secara Clipnya sih Gak nyampe Tiga menit Nanti kita cobain aja Oke Kita cobain sih Oke sih ya Kita cobain ya Biar sekalian gitu Gak ragu lagi Biar ada pembuktiannya lah ya Gimana Oke Sekarang kita mau nyobain fiturnya nih Langsung nyobain Boleh Ayo kita coba Nah sekarang ini Ini untuk uplink ya Kabel uplink Terus kita masuk ke uplink yang di Gateway Gateway atau router lah ya Bisa dibilang Dari sini nih dari LAN LAN turun ke switch Turun ke switch Ini kabel abu-abu nih ya Kabelnya melingkar Kemudian dari sini nih Dari switch Dari switch Langsung ke access point Oke Access pointnya udah nyala ya Nah Oke ngeblink Nah Jadi nanti kita tinggal connect aja nih Klaimnya sih di bawah tiga menit Di bawah tiga menit Di bawah tiga menit Kalau gue coba Pake timer gimana nih Boleh Boleh Biasa dulu ya Kita tunjukin netizen nih Ini Tiga menit coy Tiga menit ya Oke Tiga menit ya timer Tiga menit Oke Oke Ayo kita mulai Mulai ya Gue pasang ya Boleh Satu Dua Tiga Siap Nah pertama ini kita Masuk dulu ke wifi nih Terus Nah ini ada nih Ruiji strip M9003 Liat dong Oh iya M9003 tuh berarti M9003 tuh Empat digit belakangnya Eh sorry SN dari sini nih Gateway Gateway Kita tinggal connect Dia gak di password ya Oh iya Defaultnya gak di password ya Iya Nah ini kan udah connect nih Ruiji M9003 Oke Kita tinggal buka Lanjut itu Ruiji cloud nya Oke Sip Lanjut Nah terus setelah aku buka Ruiji cloud nya nih Ini kan kita harus daftar dulu ya Iya biasa Kita harus punya akun Kita masuk ke project Terus kita tambahin disini Tambahin project baru Nah Kita pilihnya yang With Ruiji AP Oke Beda sendiri Oh iya sebelumnya harus nyalain GPS nya dulu ya Oke Kita nyalain Sip Balik lagi Connect with Ruiji AP Sip Start Nah ini ada kan tadi kan Iya betul Ruiji M9003 Iya Tinggal manage network Detecting Please wait Kita tinggal nunggu aja nih Tuh Kedetect langsung Oh Oke Ini topologi yang didetect Topologi nih Base yang disini kan Iya dong Langsung base yang disini Kita tinggal start config aja Oke Masukin project name Boleh kita contohin project name Contohnya misal RIGGD Password nya Admin 123 Boleh Boleh kan Skenaryonya nih Ada bisa dipilih nih Misal hotel Office Kita set home aja lah ya Set home aja ya Oke Tinggal klik next Username admin Gak bisa digunakan Berarti dia Secure banget nih Itu kan admin Dia default kan Pasti Pasti kita harus ganti Misal Password 123 Bisa Oke Kita single link aja nih Pakai DHCP Karena kan kita langsung Masukkan info kita nih kan Iya betul Next Configuring Configuring Oh ya sebelumnya disini ada Dual ES spelling loh Berarti bisa dua ya Bisa 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 Jadi bisa Digunakan dua-duanya nih Asik ya Tuh Advanced Ada Counting mundurnya Udah berapa sekarang? Sekarang 26 detik 26 detik Ngepas lah ya Maksudnya ini tuh udah ke detect Udah overall udah ke detect Dari topologi yang Sekarang kita deploy ini kan Udah Ad succeeded Tunjukin dong Karena yang tersisa berapa Ad succeeded Sisa 16 detik Berarti claim dari Luigi Ato'ri itu memang bener ya Iya Oke Sekitar 2 menit 40 detikan berarti ya Segitulah ya Ya itu karena kita nyantai-nyantai Iya Gimana kalau lebih cepat kan Lebih cepat lagi Jadi ini tuh Uniknya Mau berapapun perangkatnya Prosesnya tetap sama Tetap sama lah ya Tetap sama Jadi Praktis lah Praktis Kita tinggal enter project aja Tinggal keluarin SSID-nya apa Password-nya apa Radio Country-nya apa Sesuai yang kita pengambil ya Sesuai Misal SSID-nya tes aja dah Boleh Password-nya Tes juga Boleh Oke Radio Country-nya Indonesia Biasa Biasa Save Password-nya harus 8 huruf ternyata Tes Tes Tesnya 2 kali Boleh Configuring lagi Sesimpel itu Simpel banget ya Maksudnya Config-nya tinggal lewat HP Lewat HP Orang awam pun bisa deh Bisa Tinggal connect Masuk Luigi Cloud Tinggal bikin project baru Proyek baru Selesai By GUI kan enggak Itu sudah ada Itu langsung di redirect Kita masukin usernya Tes Tes Liatan ya Tes Oh kelihatan Kurang satu Tes Kita coba Bisa 433 mbps Link speed Link speed 433 Dapet frekuensi 5 giga 5 giga Keren sih Proven ya berarti Proven banget Ini terbukti Emang claim-nya dari Ri Berarti terbukti ya Terbukti Wow Jadi gimana nih Dengan proven yang tadi Udah kita lakuin Harus kita stat bareng nih Kita harus stat bareng ya Kalau Claim dari Ri itu Terbukti Ioi Ioi banget kan Udah sih Terus Terus gimana Mudah juga loh Konfigurasi Wah itu Simple Mudah Lampang banget Tinggal Colok-colok Connect Buka Wiji Cloud Selesai Selesai Kebaca semua Tokologi Jadi Sebenernya orang yang gak ngerti jaringan pun bisa Betul Betul banget sih Dan itu Asiknya misal Kita punya kafe nih Di luar sana Kita bisa monitoring Dari mana aja Nah itu baik lo tadi kan Baik lo tadi Betul Oke sip Nah Udah sih sekian gitu aja Review produk Ri dari kita Tungguin aja nanti kita bakal Review produk Produk yang lain Gak tau apa Berdua lagi Gimana gimana ya Sesuai request lah ya Kalau mau berdua lagi Komen aja di bawah Siap Nah Untuk Netters nih ya Jangan lupa terus ikutin Perkembangan Tentang teknologi Di Instagramnya Netdata Di netdata.id Sama dimana lagi Bil Di Youtube Dimana tuh Youtube Netdata Spasi ID Oke Jangan lupa ya Netters ya Nah jangan lupa Dadah Netters Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax